Menjelang tahun baru 2023, area Stadion Gelora Bangkalan mulai dibersihkan. Ranting dan dahan pohon yang lebat mulai dipangkas dan dipotong. Estetika Stadion Gelora Bangkalan sebagai salah satu ikon Kabupaten Bangkalan harus tetap dijaga dan dipertahankan utamanya dari sisi kebersihan. Supaya stadion yang menjadi kebanggaan kacong badia dan seluruh masyarakat Bangkalan ini tidak terkesan kumuh dan kotor. Terutama saat menjelang momen pergantian tahun yang akan diperingati sebentar lagi di mana berkaca dari pengalaman tahun lalu, area Stadion Gelora Bangkalan memang dijadikan salah satu tempat bagi masyarakat Bangkalan untuk menikmati detik-detik pergantian tahun baru. Pemangkasan dan pemotongan ranting dan dahan pohon di area SGB juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya pohon yang robo. Mengingat cuaca ekstrim, hujan disertai angin kencang seringkali terjadi di Bangkalan sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk persiapan tahun baru ini SGB ini mulai nampak keindahannya setelah ranting-ranting yang tidak beraturan ini dibersihkan. Apakah nanti pas tahun baru sendiri SGB akan dijadikan pusat untuk perayaan sendiri? Karena SGB itu biasanya kalau tahun 7 tahunnya memang digunakan untuk memperingati pergantian tahun baru yang mana nanti kita menunggu dari panitia tahun baru yang mana biasanya itu dari prep cup internal dari sekretariat daerah. Selain itu pula, Dispora Bangkalan juga akan menambah beberapa lampu penerangan di beberapa titik di area SGB. Dengan harapan estetika Stadion Gelora Bangkalan di malam hari semakin nampak. Terlebih utama mengantisipasi area SGB digunakan sebagai tempat negatif.